Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys Welcome back to my channel Hari ini hari weekend Hari Sabtu Kita mau ke Tasik Cuman ini cuacanya Agak mendung Agak mendung gini Tapi mudah mudahan Jangan dulu hujan deh Mudah mudahan selamat Sampai tujuan Silahkan sebelumnya yang belum Subscribe silahkan Subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Gratis Dan semoga yang udah subscribe Semuanya dicatat Amal baik Oleh Allah SWT Amin Oke Ini di depan saya Ini ada mobil Xenia Pengemudinya itu Kayaknya ibu-ibu deh Dan Pintu sebelah kanannya Yang bagian penumpang Itu kebuka sedikit Nanti deh Kita coba ingetin Mudah mudahan Keburu Tuh Tuh Bisa dilihat kan Kebuka sedikit tuh Ini takut Kenapa-napa nih Bahaya Aduh Susah juga ya Ingetinnya gimana ya Kanannya Kita coba berhenti disini dulu deh Mudah-mudahan si ibunya Nyadar Bu, buka dulu bu Itu pintu yang sebelah sana kebuka Pintu sebelah sananya kebuka Udah oke Oke guys, udah ternyata Udah dibenerin Untungnya dia sama anaknya ya Jadi kemungkinan dibenerin sama anaknya Kayaknya tadi pas kita kelaksonin Beliau menyadar gitu Kalau ada yang gak beres Itu Ternyata Ternyata Nah di bunderan ini Di simpang 5 Itu kalau misalkan sore hari Wah suka macet banget gitu Karena di jam-jam sore tersebut Pada pulang sekolah Pulang kuliah Ada yang pulang kerja juga Nah sebelah sini nih Ini simpang 5 Ternyata 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 Jangan Rencana kita mau lewat Ke jalan HZ ya Tapi ada kabar katanya ditutup hari ini Karena sedang ada event balap sepeda katanya Tapi gak tau udah beres Atau belum jam sekarang ya Mudah mudahan udah beres Nah biasanya Di daerah depan tuh Di depan ada yang payung-payung itu Itu biasanya rawan banget Polisi yang nilang ya Jadi buat temen-temen Yang lewat ke daerah sini Tolong Surat-suratnya dilengkapi lagi Dan juga Menaati aturan leluh lintas Nah sebelah kanan tuh kan Ada pos polisi tuh Terus di Pinggir-pinggir juga Biasanya suka Banyak polisi Tuh keliatan kan Banyak polisi Sebelah kanan Oke Keliatannya sudah dibuka ya Sudah dibuka Nah ini dia Wajah baru Jalan HZ Ya Kayak Haji Zainal Mustafa Kota Tasik Ini udah kayak Malioboronya Tasik gitu ya Tuh keren banget kan Ini ada buat Buat sepeda Sebelah sana ada Buat pejalan kaki Jadi Sekarang udah gak ada lagi Motor atau mobil yang Parkir di pinggir jalan Nah ini salah satu strategi marketing Pak Wali Kota Biar masyarakat tuh Rajin olahraga gitu ya Jadi jalan kaki Di HZ itu Dan ketika Banyak yang jalan kaki Akhirnya kan Mereka jadi Apa ya Ada yang haus Atau gimana gitu Jadi ntar kan Roda perekonomian juga Bakal meningkat Nah Kalau sebelah sini udah Dibolehin Mobil atau motor parkir Jadi cuma sebelah sana aja Dan juga sebelah kanan Yang belok ke Cihidung ya Yang tidak boleh parkir Mobil dan motor Nah HZ itu Menurut saya ya Merupakan Jantung Kota Tasik Kayaknya Karena Roda perekonomian Di daerah sini tuh Bener-bener Berputar gitu Nah sebelah sini juga Rawan Penilangan Oh Gak bisa Lewat ya Waduh Kita Di arah hirin Kemana ini Kita kan Muka apa ya Lewat Mana ya Lewat Waduh Udah mulai hujan Kita Ncoba Lewat Jalur Belakang Ya Walaupun Jalannya Lupa lagi Mudah-mudahan Kita bisa Sampai Bisa gak belok kiri Oke bisa Nah biasanya ini perboden ya Tuh ada pelangnya Tapi karena darurat jadi bisa Jalur dua arah Tuh perboden kan Sebetulnya bukan perboden sih Perboden itu bahasa Sunda lah Nah kalau aslinya itu Forbidden gitu Dalam bahasa Inggris Oke udah mulai hujan Kayaknya Sampai sini deh Vlognya Oke guys terima kasih Udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya